Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasuCAD dengan AutoCAD 3D Modeling tutorial BASIK BASIK bagaimana membuat 3D public beam. Oke, buka aplikasi AutoCAD Anda dan pertama saya akan menggunakan top view dan kemudian kita membuat circle di sini dengan radius 150 setelah saya akan membuat line, mulai dari point ini, ke top 20 oke, Anda bisa membuat objek circle dengan 2 point option saya akan klik atur point ini dan kemudian ke top 40 kemudian Anda bisa membuat circle, mulai dari center point ini dengan radius 50 dan kemudian menggunakan poligon command untuk membuat objek polygon dengan side 6 oke, saya akan menggunakan opsi M2P, klik atur point ini, gunakan inscript di circle oke, dan kemudian saya akan memberikan radius untuk poligon ini, dan kemudian kemudian saya akan mengorbit objek ini, maaf, saya akan membuat first di sini, Anda bisa copy objek line ini, 10, dan kemudian 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 Anda bisa menggunakan trim command untuk membuat line objek ini dan kemudian di sini oke, kita delete objek line ini, pakai copy command untuk membuat 4 objek ini, Anda bisa mengorbit kemudian kemudian dan kemudian saya akan menggunakan trim command untuk memutuskan objek kiri dan kemudian saya akan delete objek ini, gunakan join command untuk menggabungkan objek ini dan kemudian Anda bisa menggabung objek ini dari poin tengah ke poin ini, oke, saya akan orbit dan kemudian Anda bisa menggabungkan command untuk menggabungkan objek kiri dan objek ini ke top 150 oke, kita menggabungkan objek ini ke top, sekitar 10, selanjutnya Anda bisa menggabungkan command untuk menggabungkan objek kiri ke top 10, oke, saya akan menggabungkan objek kiri ini ke top 5 dan selanjutnya Anda bisa menggabungkan objek ini ke top, sekitar 480 dan kemudian selanjutnya kita bisa menggabungkan objek kiri ini ke poin ini, oke, Anda bisa menggabungkan realistik view untuk menggabungkan objek kiri ini, oke, saya akan menggabungkan objek kiri ini, dan saya akan menggabungkan face tris, saya akan menggabungkan ke top 10 untuk melihat lebih mudah, oke, Anda bisa menggabungkan array command, oke, kita menggabungkan objek kiri ini, kemudian pilih pilih polar array, untuk center point, saya akan menggabungkan point ini, dan untuk item, Anda bisa menggabungkan 6, dan enter, oke, selanjutnya Anda bisa menggabungkan offset edge command, oke, kita menggabungkan offset edge command, saya akan menggabungkan face tris, dengan distance 5, enter, dan enter lagi, Anda bisa menggabungkan extrude command, the last object, to the top, about 20, dan enter, next, kita bisa menggabungkan union command, untuk menggabungkan dua objek ini, dan kemudian saya akan menggabungkan solid edit command, oke, pilih body, dan pilih seal, Anda bisa menggabungkan objek ini, kemudian menggabungkan face, enter, dan kita akan menggabungkan offset distance, 5, dan enter lagi, enter, dan exit, oke, kita sudah menggabungkan hole dalam objek ini, selanjutnya saya akan menggabungkan circle, di poin ini, dengan radius 150, Anda bisa menggabungkan command, untuk menggabungkan objek ini untuk menggabungkan circle ke top 25, oke, dan kita menggabungkan solid edit lagi, jadi kita menggabungkan command, pilih body, dan pilih seal, oke, pilih objek ini, dan pilih bergabungkan, pilih objek ini, dan pilih objek ini, dan pilih objek ini, dan pilih objek ini, dan pilih objek ini, dari center point ke center point di sini, oke, saya akan menggabung objek ini, ke top 7, dan pilih objek ini, selanjutnya kita bisa berubah ke top view dan kemudian saya akan membuat objek plant serve mulai dari point ini ke point ini kita membuat kamera, mulai dari point ini ke point ini oke, saya akan melihat ke left view oke, ini oke, kemudian saya akan berubah ke camera 1 view oke, selanjutnya kita bisa membuat hole di sini untuk objek rectangle ini oke, saya akan berubah ke front view kemudian kita berubah ke frame selanjutnya saya akan membuat objek rectangle mulai dari point ini dengan dimensi untuk length 120 cm dan kemudian untuk width 50 cm oke, Anda bisa berubah objek ini mulai dari point ini ke point ini selanjutnya saya akan menggunakan move command untuk berubah objek terakhir ke bawah di sini, 95 cm dan kemudian oke, Anda bisa menggunakan extrude command untuk extrude objek ini ke point ini saya akan berubah ke bawah di sini dan kemudian Anda bisa menggunakan subtract command untuk subtract objek ini dengan objek ini oke, dan kemudian Anda bisa berubah ke kamera 1 view dan berubah ke realistik view oke, saya akan menggunakan F7 untuk menghidupkan dan kemudian saya akan menggunakan material plastik ke 3D model ini oke, Anda bisa menggunakan air mat untuk membuka material browser setelah saya akan menggunakan plastik dan pilih smooth red di sini oke, Anda bisa right-click di objek ini right-click isolate and hide object right-click assign to selection oke, kita bisa explode first this array command you can explode enter and then I will apply this red material oke close and sorry I will change materials in here into glassy and thin color I will change into this color okay close close you can right-click isolate and object isolation next we will try to render this 3D model okay you can use full shadow and then I will use high render you can change in here I will change into this option for a resolution and then I will active environment okay I will change background into solid and change color into white okay okay close and then we try to render this 3D models you can click here to render okay we waiting rendering finish until 100% okay we finish rendering process and enough today for AutoCAD 3D modeling basic tutorial how to create a 3D public beam if you have any question about this tutorial you can comment below this video and see you next time in in another AutoCAD 3D modeling basic tutorial